Pemisah tingkat inflasi Indonesia terus menurun. Bulan November, inflasi Indonesia tercatat 5,42% secara tahunan atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 5,71%. Sementara itu, sektor pariwisata cenderung menggeliat. Kunjungan wisatawan mancanegara naik hingga lebih dari 300%. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan, Indeks Harga Konsumen atau IHK atau inflasi pada bulan November 2022 berada di level 5,42% secara tahunan atau lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang ngasih di angka 5,71%. Melandainya inflasi, terutama didukung kelompok harga bergejolak. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi persnya hari Kamis mengatakan, tingkat inflasi pada komponen harga bergejolak turun signifikan dari 7,19% secara tahunan menjadi 5,7% pada bulan November ini. Melamahnya tekanan inflasi komponen harga bergejolak, ini semakin meredam kenaikan inflasi tahunan kita. Komponen harga yang diatur pemerintah ini mengalami inflasi tahunan sebesar 13,01%. Ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan Oktober 2022, yang sebesar 13,28%. Andil untuk komponen ini sebesar 2,30%. Kalau kita lihat komoditasnya ini banyak didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan angkutan dalam kota dalam setahun terakhir ini. Sementara, tingkat inflasi November secara bulanan tercatat sebesar 0,09% dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah telur ayam ras, tahu, dan tempe. Dan inflasi sejak Januari hingga November tercatat sebesar 4,82%. BPS juga mencatat tingkat kunjungan wisatawan manca negara Wisman yang terus meningkat. Bulan Oktober 2022, tingkat kunjungan Wisman mencapai 678,5 ribu kunjungan atau naik 364,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan naik 4,57% dibandingkan bulan September. Wisman yang berkunjung terbanyak dari Malaysia, Australia, dan Singapura. Sementara, tingkat hunian hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2022 sebesar 52,21% atau naik 2,29% dibandingkan bulan September serta naik 6,69% secara tahunan. Peningkatan kinerja juga terjadi di sektor transportasi. Jumlah penumpang angkutan udara internasional pada bulan Oktober mencapai 985 ribu orang atau naik 7,22% dibandingkan bulan September dan jika dibandingkan bulan Oktober tahun 2021 lalu atau melonjak hingga 1,784%. Tren kenaikan jumlah penumpang pesawat juga terjadi pada rute penerbangan dalam negeri yang tercatat naik 10,08% secara bulanan dan 56,57% secara tahunan. Tim meliputan MGN Terima kasih telah menonton!